assalamualaikum selamat siang teman-teman saya dari Arab meranggen jalan meranggen jalan kaya meranggen nih ya masuk kota Semarang teman-teman ini perbatasannya seperti ini ya perbatasan Kabupaten dan Jemak dan kota Semarang ini sungai ini berbatasannya nah ini kita sudah ada di pelamongan kota Semarang masuk kota Semarang ditandai dengan adanya median jalan di tengah ini ya ini kita sudah ada di kota Semarang kalau meranggen tadi Kabupaten Jemak teman-teman yang ini saya ajak teman-teman untuk berkeliling kota Semarang ya bukan berkeliling ya tapi apa ya ya dalam jalan-jalan SC lah oke teman-teman tuh kelihatan di sebelah kiri itu yaitu transport transport ya Transliving ini baru ini baru beberapa tahun tiga tahunan mungkin karena ini Central City Mall teman-teman ini Central City Mall ini ketahu saya ini udah utuh ini udah bangkut hai 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 belas ya apa 18-11 kayaknya Hai jadi kita melaju di Jalan Majapahit ini teman-teman dalam masa Pahit daerah perdurungan ya daerah perdurungan Ketamatan Ter Timur Kabupaten Eko di atas Marang yang berbatasan dengan Jerman selain jalan Majapahit ada juga yang menyebut jalan sini ini sebagai jalan berikutnya Sudiarta teman-teman yang bener mana ya Majapahit apa Sudiarta ya Hai memang ada perbedaan sih ya ini ada bangsa teman-teman ke kiri yaitu ke Hai perumahan kecang gacingnya kecang gacing agak perlambatan nih teman-teman jalan berikutnya Sudiarta Oh yang resmi jalan berikutnya biar loh teman-teman jalan berikutnya Oh kota Semarang seperti apa suasana kota kota Semarang pada saat ini ini hari ini hari Jumat tanggal berapa ini 13 Agustus 2018-2018-2021 ini jam setengah satu siang ya teman-teman Hai dalam waktu jalan Majapahit tulisannya ya ada yang jalan Sudiarta ada yang Masjapahit ini sekarang mulah memilih dipotongi ya Majapahit tulisannya sama hai 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 jalannya lengang sudah banyak malah warga beraktivitas ya semuatan lu tapi tulang semuatan laga jalannya cukup lengang dan poanas ini teman-teman suasanya poanas tapi ya bukan yang panas kentang-kentang agak sedikit berkata apa ya berawan lah langitnya ya teman-teman bisa dilihat tuh di tempat itu ada bangunan tinggi ya itu adalah Hotel Horizon teman-teman Hotel Horizon Nidia namanya di sini ada bangunan yang bagus ini adalah Mas Moko Majapahitnya itu kulit ya bangunannya ya semuanya 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 saya pernah ngantar teman-teman saya RPC itu sini dulu teman-teman naik semes bukan rumah budenya itu daerah sini saya antar dari Tengaran karena dia belum terbiasa melalui jalan sini Hotel Horizon Nidia ini teman-teman ada berapa lantai kira-kira bagus sekali juga belum lama ini kayaknya ya tiga-empat sawas ke belakang ini taksi Bluebird teman-teman kantornya taksi Bluebird sekarang ini taksi-taksi konvensional semakin kalah bersaing ya dengan taksi online teman-teman ya karena taksi online lebih mudah diakses aplikasi ya walaupun Bluebird juga mengeluarkan aplikasi tapi enggak tahu kayaknya kalah di ini ya di red ya di harga ya lebih mahal ya Alhamdulillah jalan ini cukup lebar ya teman-teman kalau itu ya ya lebarnya lebar sini tapi kerap macet ini ini ada perempatan bangsa teman-teman ke kiri arah ke mana ketiling ke kanan arah ke genduk melalui jalan motor mau insidi teman-teman ke pantura ke ke Kaliga WC taksi dulu lampu merah yuk lanjut jalan teman-teman kita ada di daerah perdurungan nih teman-teman jalan ini ada persimpangan ya ke kanan yaitu ke daerah Telok Basari atau ke mana namanya jalan 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 ini ya jadi hanya garis biasa di tengahnya mungkin dari teman-teman ada yang tinggal di daerah sini atau sering melaju di jalan ini karena jalan ini ini menghasilkan jalan utama yang menghubungkan perwadadi dengan Semarang ya teman-teman jadi meranggaan itu kabupaten depan tadi nanti kalau ketimu sedikit itu sudah masuk di Samatan Negowaju Karangawen kemudian habis itu sampai di daerah Samatan Kuduk nah Samatan Kuduk sudah masuk Kabupaten Gerogogan kemudian nanti gocong berwadadi Oke teman-teman ke suasana kota Semarang ya siang ini terpantau ramai lalu lintas lantar ya ramai lantar banyak sekali pengundara motor ke second line dan juga masyarakat yang menggunakan jalan ini kemudian turun dantap juga terpantau ramai ya karena mungkin tidak makan siang ya sehingga banyak orang lantoran atau orang yang bekerja sedang mencari makan siang ya kalau di Semarang ini makan siangnya itu yang khas apa ya ya ini hitam timbal bagian toko ya toko Semarang kalau lain-lainnya dua-duanya disini ada halte ya ini adalah halte Trans Semarang luas penggaron penggaron Mangkang ya penggaron Mangkang ya dari penggaron itu ya tadi tuh timur berbatasan dengan orang ini tuh kalau Mangkang tuh ya ujung uangnya Semarang ujung daratnya Semarang kerking yang ini saya pakai motor Smash teman-teman motor Smash motor favorit saya karena cuma punya motor ini ya saya ada persentar ini ke daerah sini nanti sekalian ini ada lampu merah ke kanan adalah jalan Kukriyaji teman-teman itu salah satu jalan untuk menuju ke daerah Telok Bosari kita buka menuju banget ayu teman-teman di depan kita itu ada jalan layang ya jalan di atas itu tempatan itu adalah jalan tol dalam kota yang menghubungkan daerah Kalijawa kita muslih hasil kita kayak mesari dan menuju ke arah selatan jati ngaleh menuju ke arah Jakarta maupun menuju arah di depan itu teman-teman di sini ini namanya pintu tol bayang sari-bayang sari nah ini yang apa namanya yang ke kanan ini entry tolnya untuk tol dalam kota Semarang ini sekarang ini sistemnya terbuka ya teman-teman jadi bayar sekali itu bisa kemana saja jadi bayarnya 5.000 kalau tidak 5.500 setengah ya itu mau entry dimana exit dimana silahkan bayarnya segitu mau ke arah selatan jati ngaleh menyaran bisa sama 5000.500 bayang sari-bayang kawan tutim jamin teman-teman resmi rumah sakitnya polisi ya Oke ini ada persimpangan ya teman-teman kekiri adalah arah ke jalan amper ke kanan adalah arah jalan gajah jalan ke arah Masjid Agung Jawa Tengah MAJD kalau teman-teman familiar itu MAJD itu arahnya ke sana kalau kiri ke Lampere ya ke Lampere itu nanti tempatnya ke daerah Pasar Kambing daerah Kedung teman-teman ini mediannya unik teman-teman di tanami pohon tapi pohonnya kelihatannya belum ini belum tumbuh nih teman-teman ada yang tumbuh ada yang enggak Alhamdulillah ya dari tadi kita dapat lampu bangsa terus dan perjalanan kita bukannya muter-muter tapi lurus terusnya ini karena saya memilih melalui jalan protokol teman-teman jalan utama jadi video ini untuk teman-teman yang punya kenangan atau tinggal di pernah tinggal di sini kemudian sekarang di luar kota luar pulau tangan dengan suasana semarang silahkan dinikmati ini bandir kanal timur ya teman-teman sekali sekali bandir kanal timur jadi bandir kanal timur ini adalah salah satu sungai buatan ya yang dibangun pemerintah kolonial ini tahun berapa ya tahun 18 akhir 18 akhir 1800 teman-teman bangunnya dan disitu itu juga ada dulu itu pasar namanya PKL bari itu teman-teman PKL bari itu itu menjual beraneka ragam terutama keperluan otomotif ya on the field otomotif mobil motor tapi juga berkembang ke muat-muatem juga saya tuh terakhir ke tanah 2011 tuh beli tong sampah ya beli tong sampah yang dari bekas MBRT itu loh satu bici itu dulu 100 112 atau berapa ya tapi saya beli banyak sih beli berapa ya beli ya hampir 50 aku bici lah waktu itu di KL bari itu itu terkenal terkenal dan semenjak ada apa namanya naturalisasi sungai banjir kanal itu dipindah ke MACD komplek MACD sama ke Temunggairon Oke ini bangco teman-teman Oke teman-teman sudah hijau ini perempatan Milo namanya ke kiri arah ke segeras-segeras lo ke kanan adalah jalan beberapa satu arah ya itu dari daerah kota Lamas itu Jurnatan gitu ya dari arah Kalibdawis sudah jadi kalau dulu itu Nusantar kota tuh lewat sini teman-teman lewat Milo sini saya tuh 2006 itu PKL gitu itu anu nunggu base selama yana base Nusantara tuh disitu teman-teman atau sejak 2000 apa ya 2000 sampai 2011-an kayaknya 2012 itu terus base antar kota harus lewat tol ini ada bangunan baru saya lama enggak lewat jadi enggak tahu ini ada apartemen sentral lain Hotel Haris ya teman-teman apartemen sentral lain waktu hinggi kita ada di jalan Ahmad Yani teman-teman dan Ahmad Yani menuju ke arah Simang 5 teman-teman ada teman-teman Oke sudah itu teman-teman kita lanjut itu ada jalan Kimangon Sarkora ya teman-teman menuju arah Stadion di Koneboro yang sekarang ini kita udah nggak dipakai bel-belan ya tapi dipakai saya jualan ini buku-buku bekas teman-teman nah ini disini ini dulu ada galeri Smartfrens saya ingat dulu beli Blackberry itu disini yang walau-walau ada Blackberry itu saya beli bundling Blackberry sama Smartfren yaitu di depan situ galeri Smartfren ini kita sudah mendekati kawasan Simang 5 teman-teman ada hotel-hotel towing gini ya kemudian ada ini Bali day-in kemudian nih bumi putra sama kantor beli aku kai sini hotel apa ini twiggy ini hotel Louiskin nah kalau yang kanan ini komlek dari hotel warisan dan matahari Simang 5 teman-teman ya ini adalah kawasan Simang 5 kondisi terkini 2021 teman-teman kita puter ya kita puter di kawasan Simang 5 mohonnya dibentuk kayak obaya tabung ya ini ada SBR teman-teman kemudian ini Oh ini tulisan Simang 5 ini kok ditutup kenapa ini? lapangan Pantasila Simang 5 yang tahu teman-teman kenapa ditutup? nah ini ada ini ya Iplasa ya salah satu bioskop terperlu di Semarang nih Iplasa itu bioskop Iplasa saya dulu aku belum punya anak sih masih seneng nonton sekarang udah jarang sekali nonton apalagi sejak pandemi ya Terus ini ada masjid abungnya Jawa Tengah teman-teman yaitu masjid abung Iplorokman saya punya pengalaman unik yaitu disana itu saya buka puasa buka puasa kemudian kuncinya hilang teman-teman kunci motor saya hilang sampai saya tuh enggak jadi buka puasa nah ini hotel Ciputra teman-teman mal Ciputra kalau disini ini istilahnya Citralen CL itu jembatannya jembatan menghubungkan TL sama matahari jadi enggak usah keluar mall kita tetap ngadem di dalam ya kena AC terus bisa terhubung ke matahari kalau matahari itu sekarang sudah sepi teman-teman jadi bangunannya juga kelihatan tua mangka kotor gitu ya terus jualan-jualannya juga kelas-kelas Hai apa ya sudah gak begitu premium lah udah kalah update lah ya nih kiri-kiri ini banyak PKL ya teman-teman pedagang kaki lima kemudian kalau simak lima ini sendiri kalau masa normal ini kalau sore saya banyak mainan anak-anak ada odong-odong bias diwasa itu kemudian ada mainan kitiran macem-macem teman-teman kita kiri ya jadi lurus itu ke arah Jalan Gazamada teman-teman ke arah Jalan Pemuda nanti ketemunya kita ke kiri ke Jalan Pandanaran teman-teman Jalan Pandanaran adalah salah satu jalan yang menghubungkan apa istilahnya segitiga emas ya kubu muda simpang lima kota lama Oh ya teman-teman simpang lima itu sejarahnya itu dulu tahun 60-an itu dibangun atas prakarsa atas institusi dari Presiden Tunggarnol ketika melihat alun-alun kota Semarang yang ada di kauman itu malah dibuat pasar alun-alun kota semarang yang ada di kauman itu malah dibuat pasar alun-alun kota semarangnya peneng simpang lima nah waktu itu simpang lima sendiri tahun 60 masih berupa rawa-rawa teman-teman masih berupa rawa-rawa dan sepi jauh dari jauh dari keramaian nah terus dibangun oleh pemerintah menjadi semacam alun-alun baru bagi kota Semarang nah tidak jauh dari situ juga dibangun masjid kemudian dibangun eh apa namanya Hai kantor gubernur seperti itu ntar tak skip dulu ya saya itu teman-teman ini ada monumen warak patung warak itu patung warak teman-teman itu adalah hewan khas simbol kota Semarang ya itu paduan antara naga kambing sama kancel apa menjangan apa enggak tahu saya ada yang tahu teman-teman silahkan komentar ya lainnya ada hotel pandeman pandanaran teman-teman saya sama istri saya dulu pertama kali waktu belum petaran tuh ketemu di sini teman-teman hotel pandanaran jadi saya kalau sama istri itu sekarang kalau nganggap itu kos-kosan ini ada bangunan unik ini adalah jembatan penyeberangan yang menghubungkan kawasan oleh-oleh pandanaran dengan dinas kesehatan maupun puskesmas setempat teman-teman ini unik ya bangunannya bagus hai oh Hai Oke hijau teman-teman ini ada Surah Merdeka topor Surah Merdeka teman-teman kita melaju di kiri jalan ini banyak pendual oleh-oleh khas Marang seperti Banjengcresto kemudian apa ya ya utamanya sih Banjengcresto ini roti diri yang lain juga lesson ini kondisinya seperti ini dia disini ini dulu problemnya tuh dari dulu parkir teman-teman sekarang jadi parkir sini itu susah sampai ada ini ya parkir umum kemudian orang yang ingin beli oleh-oleh disini tuh diantar jemut pakai selter gratis eh kok selter sih satel ya satel gratis tapi saya juga belum begitu paham sih itu ada dimana tempat parkirnya satelnya apa belum gitu paham karena belum pernah mengalami teman-teman sehingga ini kita sampai di kapasang Tugu muda maksudkan Hai tak skip dulu ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ini adalah simpang Tugu muda ke kiri itu adalah ke rumah sakit karyadi maupun ke arah Solo suksa yaitu ya dan kita akan putarkan supaya teman-teman tahu ini dikiri ada musim mandala bakti ini dulu adalah kodam ya kodam hiponoboros belum pindah ke waktu bang itu ada disini teman-teman dan itu ada gedung pandanaran ya gedungnya pemerintah kota Semarang tak putar nah ini gedung ikonik lawang sewu teman-teman lawang sewu yang dibangun sebagai pertamanya sebagai markas kereta api pada zaman Belanda kemudian di sini ini ada Tugu muda ini teman-teman muda ini monumen yang dibangun untuk mengenang pertempuran eh apa ya pertemuan lima hari di Semarang teman-teman hai 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 Oke lanjut teman-teman musim mandala bakti ini saya terakhir ke sini itu sebagai sel-selter satu sebagai pemberangkatan besi wisata Sikenang teman-teman jadi besi wisata milik tempat Semarang itu ya melayani masyarakat untuk berwisata seperti itu sekarang layani misi erantik dan drive-thru ternyata ini Pasar bulu ya teman-teman Pasar bulu ini adalah salah satu pasar bersejarah karena dibangun oleh arsitek kenamaan Thomas Katzen pasir dengan pemerintah kolonial dan waktu itu renovasi sempat timbul propontra karena renovasinya menghilangkan suasana asli dari bangunan yang dianggap ya sebagian orang enggak tahu sih resmi apa tidak PCB bangunan agar bendaya jadi keunikannya itu adalah tiang-tiang tiang-tiang pendawan apa sih yang-yang pendawan ya jadi kayak tiang terus di atasnya itu seperti payung terbalik itu ya ini kita sampai di bundaran Siliwangi ya teman-teman bundaran Siliwangi seperti ini kondisinya semarang setara ini kita melaju di atas jembatan-jembatan sungai banjir kanal barat teman-teman seperti ini sungainya jembatannya ini ini dulu tuh di apa ya ditata oleh pemerintah kota dan ada juga air mantur goyangnya itu ya tapi malam apa sama malam apa itu ya sesaat sebelum pandemi makanya setelah itu terus pandemi terus jadi jarang di play lagi itu anunya air manturnya Hai Taman Manukoro ini teman-teman bundarannya namanya kita ke barat ke Jalan Jenderal Sudirman ini teman-teman dalam Jenderal Sudirman daerahnya sini ini namanya daerah Karangayu teman-teman jadi saya waktu 2006 itu masih sekelas TM ya masih sekelas TM kelas 3 itu saya teman-teman itu PKL di daerah sini teman-teman di daerah Puskawarno nama tempatnya adalah Pita komputer jadi saya waktu itu PKL 3 bulan dan kebetulan di salah satu bulannya adalah bulan Ramadhan jadi waktu bulan kuasa saya PKL tuh saya ini ya nginep di mesnya ya mesnya kudaan gitu tiga bulan nah nah naik-naik base itu dari sini ke Milo nanti ke Milo yang saya cerita tadi ya diseng Milo menggunakan base kota atau angkot nah kemudian nanti ganti nah itu di sana itu Sumpah PKL satu sana itu jalan ke Suwarno ini yang kanan adalah pasar Karangayu teman-teman yang ada angkot kuning ya angkot oran itu adalah angkot yang menghubungkan penggaran dan manggang teman-teman nah itu biarnya angkot yang saya naiki dulu kalau jalan-jalan kalau di panglima itu naik itu kalau disini nyebutnya dayatsu entah merknya apa entah itu kering entah itu kijang entah itu gerenme kekuin dayatsu dayatsu Oke teman-teman ada simpangan di depan ke kanan yaitu arah ke Purimairofotel Grandmairofotel bisa juga ke bandara pemilik bandara yang baru ya teman-teman kemudian ke Marina itu lewat ke kanan kita lurus ke tujuh arah Kalibanteng teman-teman Hai tentananya video ini akan saya akhiri di daerah Kalibanteng ntar kita ngambil kanan dulu ini kok semakin sekali di kiri ya Hai dokter simpangan teman-teman kekiri ke SD Negeri Salaman Loyo Salaman Loyo ya itu nama kelurahan teman-teman kelurahan Salaman Loyo gitu ya namanya ya Oke kita lewatkan ini ya teman-teman kita lewatkan jalan apa jalan flyover ya flyover Kalibanteng ini yang dibangun ini tahun sering apa ya saya lupa sih ya empat lima tahun yang lalu ini bangunnya ini jadi untuk mengurangi kepadatan yang ada di sekitar Bundaran Kalibanteng karena Bundaran Kalibanteng itu ada penutupnya teman-teman ada enam teman-teman enam simpangan ada satu ke Pamulapse dua ke Manyaran tiga ke Kendal Arab Jakarta empat ke Bandara lima ke Jalan Arteri ke Johar terkenang ini dari itu kumurda ini ada museum Jawa Tengah teman-teman museum ronggo Asito Oh itu besi kenang sekarang disana teman-teman parkirnya saya inget deng sekali waktu juga pernah ikut si kenang itu lewat situ ada rumah sakit kolombia Asia teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti video saya sejak dari pelamongan sejak dari penggarun tadi hingga sampai di Bundaran Kalibanteng ini teman-teman yang senang dengan video saya silahkan subscribe semoga video saya bermanfaat saya akhiri video saya disini Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati